Kita beralih ke informasi lain, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero menyelenggarakan acara Giala Diner untuk memperingati 27 tahun bakti nyata perusahaan terhadap pembangunan Indonesia. Selain dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris, kegiatan ini turut mengundang sejumlah tamu undangan seperti mitra dan kalangan pemerintah. Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia 2, Rizal Aryansyah, menyebut dalam 27 tahun ini pihaknya melakukan upaya perbaikan fasilitas pelabuhan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selain memperbaiki sarana berupa peralatan pelabuhan dan kapal, PT Pelabuhan Indonesia 2 tengah menuju digitalisasi pelabuhan. IPC tanggal 1 Desember kemarin 2019 genap berusia 27 tahun dan kami sudah melakukan banyak aktivitas untuk Indonesia ini di mana kami mengembangkan menetap kembali pelabuhan. Dulu terkenal jalanan macet, kemudian fisikal operensi yang tidak baik, kami sudah melakukan perbaikan. Dueling time sudah kita penuhi sesuai permintaan Pak Presiden. Sekarang di bawah 3 hari, kami juga perbaiki beberapa alat-alat dan khususnya sekarang kita menuju kepada digitalisasi port. Melalui kegiatan Galadinar, PT Pelabuhan Indonesia 2 mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam mengelola pelabuhan selama 27 tahun ini. Selain berharap mendapatkan dukungan stakeholder, PT Pelabuhan Indonesia 2 berharap mendapatkan dukungan pemerintah untuk terus memprioritaskan program pemerintah dalam membangun konektivitas pelabuhan di Indonesia. Ya, acara malam ini sebenarnya merupakan apresiasi kami dan terima kasih kami kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu kami dalam mencapai target-target kinerja dalam mengelola pelabuhan IPC selama 27 tahun dan tentunya tidak sekedar terima kasih, tapi kami berharap dukungan terus dari semua stakeholders kami. Ya, harapannya tentunya kami terus mendapat dukungan dari stakeholders, pemerintah, agar kami dapat mendukung program pemerintah dalam membuat konektivitas untuk pelabuhan seluruh di Indonesia dan tentunya agar kami mempunyai standar pelayanan yang unggul dan tentunya berkelas dunia. Selain membangun konektivitas seluruh pelabuhan di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia 2 berkomitmen untuk memberikan pelayanan unggul berkelas dunia. Anggit Hermawati, Berki Marindo, Berita 1, Jakarta.